Hai guys balik lagi bersama dengan Aresi Ramadhani nah kali ini gue mau sedikit percobaan nih buat Satria injeksi gue jadi disini gue bakal nyobain yang namanya ganjel baut di filpam Satria injeksi ini kenapa gua ganjel baut tersebut karena ya dari riset dan pengalaman sebelumnya ya gue perkirakan fullpam di Satria injeksi ini tuh lemah jadi suka berebet-berebet sendiri padahal udah ya masih ada berebet-berebetnya sedikit ya meskipun gue ganti busi iridium itu jadi terpaksa gue coba berdasarkan informasi dan riset dari yang lain gue ganjel untuk mengatasi fullpam yang lemah tersebut ya motor gue ini udah terlalu parah buat kalau jalan tuh berebetnya parah cuy apalagi gue kan pakai melpot racing ini ya lumayan berebetnya itu masih ada dan kata orang-orang sih dengan mengganjel baut di filpam Satria injeksi ini itu Insyaallah katanya sih hilang gitu cuman memang banyak sekali risikonya karena memang pabrikan itu membuat aduh lubang disitu fungsinya untuk apa apabila tekanannya terlalu berlebihan mereka akan membuang kembali ke tanki bensin ini nah jadinya tekanannya tidak terlalu berlebihan sehingga tidak merusak fuelpam tersebut tapi fuelpam gue ini kayaknya sedikit bermasalah cuy karena setiap kali digas itu dia nggak mau agak berbet gimana gitu jadi ya gue putuskan buat mending gue ganjel baut aja daripada gue harus beli fuelpam yang baru gitu jadi gue juga nanti bakal sediain rotak yang baru apabila nanti di percobaan Satria injeksi ini gagal gitu jadi ya gue harus tanggung konsekuensinya sendiri seperti gimana dan nanti gue cobain buat test rate Satria injeksi ini bagaimana rasanya setelah gue melakukan percobaan bagi kalian yang ingin coba silahkan cuman gue sarankan kalian kalau bisa punya cadangan rotak baru apabila nanti di kemudian harinya rusak gitu cuman ya ini gue coba dulu selebihnya nanti gue juga sekalian review-review rasanya seperti apa biar kalian pada tahu dan ya cukup motor gua aja yang jadi kelinci percobaan ini gitu apa namanya sebenarnya cara ini memang kurang disarankan tetapi bagi kalian yang memiliki budget yang kurang seperti contohnya untuk penggantian ecu ecu itu kan lumayan mahal ya sekitar harganya itu untuk yang yang BRT sendiri 1 juta buat yang apa namanya misalkan motor-motor metik yang seperti vario ini tadi itu rata-rata rotaknya lemah dan banyak bengkel-bengkel yang menyarankan untuk menambahkan baut di fuel pumpnya seperti itu dan sekarang ini mau gue aplikasi juga ke Satria injeksi gue ini supaya tarikannya juga lebih enak dan tidak ada berebet sama sekali dan ya karena budget gue sudah minim kita sedangkan memang tujuan dari awalnya yaitu low budget bro tapi tidak merusak apapun gitu ya meskipun ini ada konsekuensinya dan ada beberapa pertimbangan yang harus gua lakukan seperti mempersiapkan rotak cadangan ya jadi kalau misalkan gua nggak punya rotak cadangan gua juga agak takut juga jadi ya sudah ini gua buat bahan percobaan aja seperti apa hasilnya cek it out ya oke oke langkah pertama kalian harus buka ini dulu ya tadi ya nah ini harus dibuka dulu dikeluarkan dari tempatnya supaya apa namanya tidak mengganggu saat kalian melakukan penggantian di atau pengganjalan baut di fuel pumpnya disini lalu setelah ini dikeluarkan disini itu ada baut ya disini baka pakai kunci plastik seperti ini nah seperti ini kunci plastiknya nah ini kalian harus lepas dulu kemudian nah disini ini kan ada kunci ada baut 8 nih ada 5 nih 1 2 3 4 5 nah ini kalian lepas lalu jangan lupa lepas juga saluran bahan bakarnya dan untuk terlistrikan disini ini juga harus dilepas ya karena memudahkan kalian untuk melakukan pengganjalan baut tersebut lalu ayo kita langsung buka aja ya guys sip setelah baut-baut 8 disini terbuka semua lalu kita buka penguncinya dan disini caranya gimana ya hati-hati ya bukanya oke bisa sip kita puter lagi nah oke sip terbuka ya penguncinya ya kita taruh sini jangan sampai hilang ya guys kita angkat juga disini fuel pumpnya ya aduh dan ini tuh harus dibengkek-bengkek aduh bukanya harus diputer-puter juga cari slotnya Wow begini guys tuh oke pelampungnya jangan lupa dilepas juga untuk bentukannya seperti ini nah disini eh untuk full pumpnya Satria injeksi itu seperti ini ya kalian kalian kalau misalkan mau mengaplikasikan harus hati-hati jangan sampai rusak dan gue juga ini sedikit berhati-hati juga dan gua harus inget-inget terus nih untuk kabel-kabelnya kemana aja nah kalian ini masangnya kudu hati-hati jadi nanti kabelnya kalian inget-inget nih jangan sampai salah nah kabel yang panjang dimana yang warna merah yang dimana warna hitam dimana pokoknya kalian jangan sampai salah aja masangnya Oke kita coba lakukan eksperimennya ya guys pokoknya jangan kemana-mana tetap saksiin terus di are siramadhani bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe share dan like ya dan jangan lupa dibagikan apabila video ini bermanfaat bagi kalian Oke langsung saja kita ganti guys untuk lubang ini jangan lupa ditutup dengan kain atau apapun ya supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam tanki bensin Oke guys disini kalian jangan lupa ya untuk urutannya jangan sampai salah kalau misalkan kalian bisa lupa kalian bisa foto menggunakan handphone kalian Nah lanjutnya jangan lupa lepas filter bensinnya secara perlahan jangan sampai jatuh ya Nah di sini ada silnya silnya jangan sampai tertinggal kemudian lepas dengan perlahan untuk kabel-kabelnya tersebut kalau bisa menggunakan dengan obeng min kecil jangan sampai ada yang putus untuk kabelnya ya karena kalau udah putus susah untuk mengembalikannya kemudian untuk tampilannya setelah terlepas semua jangan lupa lepaskan juga pengait-pengait yang ada di sekitar tersebut nah kemudian di sini terlihat ya bagian-bagian yang sudah terlepas nah di situ nanti kita bisa melepas rotak tersebut tapi dengan hati-hati supaya tidak jatuh kemana-mana dan kabelnya tidak putus secara perlahan terus setelah terbuka nanti akan terlihat disitu ada lubang ya Nah di sini bentuk rotak dari Satria FU injeksi ini ada kabelnya nah ini ditaruh di tempat yang aman dan jangan sampai hilang ataupun rusak karena ini pentingnya kemudian di dalam terlihat lubang-lubang nah disitu ada dua lubang-lubang yang pertama yaitu lubang dari rotak yang kosong kemudian ada yang lubang ada besinya itu untuk diganjal dengan baut nah disitu fungsi dari pabrikanya sendiri untuk mengurangi tekanan ya pada full pump atau rotak di Satria injeksi kalau misalkan rotak baru itu tidak perlu diganjal kecil karena tekanannya sudah tinggi nah kemudian gunakan baut kecil biasanya saya disini menggunakan baut bekas remote ataupun baut bekas saklar lampu dinding ya itu bisa kalian gunakan kalau misalkan kebesaran itu tidak baik juga karena bisa merusak lubang tersebut kalau bisa gunakan yang kecil namun diganjal dengan isolasi buat pipa biasanya yang warna putih itu ya atau sil ya sil putih itu Nah itu juga bisa yang penting jangan terlalu besar karena bahaya juga sih kalau nanti kedodoran itunya Nah itu tadi pemasangannya maaf gua nggak ngerekam untuk video pemasangannya karena disini gua hanya pemasangan bautnya aja dan sekarang sudah tutup gue udah siap untuk melakukan percobaan ini dan nanti untuk hasilnya seperti apa kita cek ya kemudian pasang kembali secara perlahan dan sudah terpasang jangan lupa untuk baut bautnya dipasang kembali baut yang pertama baut kedua baut ketiga baut keempat baut kelima setelah semua kalau terpasang jangan lupa dikencangkan dengan menggunakan kunci 8 di sini gue menggunakan kunci 8 ya untuk pengencangan baut-bautnya tersebut jangan lupa harus dikencangkan dengan kuat supaya tidak ada air yang masuk ke tanki bensin karena ini berbahaya ya kalau misalkan ada air masuk bisa-bisa nanti malah water hammer di motor kalian sendiri sekiranya sudah rapat nah dipastikan kembali sudah kencang semuanya lalu jangan lupa pasang semuanya kembali seperti sedia kalah seperti soket-soketnya tancapkan kembali pada tempatnya setelah itu jangan lupa pasang kembali untuk fuel pumpnya ya oke itu saja videonya dari gue arisy ramadhani jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dan like videonya jika kalian suka serta share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat untuk video test ride-nya nanti gue post di video setelah ini ya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati